Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf pak, sudah mau menjelang berbuka puasa Mengganggu, mohon maaf Yang puasa dapat pahala walaupun tidur Mantep, subhanallah Mohon maaf ya pak, mengganggu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Quran 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 Sejak saya berniat untuk etikab di masjid ini Karena Allah Ta'ala Sesungguhnya segala amal berpondasi kepada Allah SWT Bersumber kepada Allah SWT Sebagaimana kita lihat tadi Ada yang sedang tidur Orang yang berpuasa Dan dia tertidur di masjid lebih baik Karena masjid tidur pun ketika kita sedang berpuasa Mendapat pahala dari Allah SWT Apalagi kita membaca Al-Quran Satu ayat, dua ayat, tiga ayat Apalagi kita menghatamkan Al-Quran di dalam masjid Sampil kita beritikab kepada Allah SWT Ketika kita beritikab dengan niat ikhsan Dengan niat ikhlas kepada Allah SWT Bahwasannya nanti di akhirat masjid ini akan menang kita Mulut yang terkunci Tangan dan kaki kita akan bersaksi kepada Allah SWT Bahwasannya di bulan setiap Ramadan Kita sering masuk masjid dan sering beritikab Inilah akan menjadi saksi nanti di akhirat Ibadah Allah kaum muslimin Dimana saja berada Marilah kita Masjid ini Sebagian daripada Tempat ibadah kepada Allah SWT Yang khusus dibangun oleh Allah SWT Yang pertama Allah membangun masjid Al-Aqsa Terus Allah membangun lagi dengan syariat Nabi Allah Ibrahim AS Masjid yang dinamakan Masjid Al-Haram di Meqah Al-Muqarama Dan baginda Nabi Muhammad SAW Membangun masjid yang dinamakan masjid Di Madinah Yaitu masjid Nabawi Subhanallah Di dalam satu kampung Di dalam satu desa Kalau ada masjid Itulah sentral ibadah kita kepada Allah SWT Sering di zaman sekarang Di zaman modern ini Lebih rame Di mal Lebih rame Di tempat-tempat yang lain Tinimbang Rame di masjid Kita sebagai umat muslim Di bulan suci Ramadan Marilah Masjid kita ramekan Untuk beribadah kepada Allah SWT Jangan kita tinggalkan masjid Hanya masjidlah akan memberikan Safaat kita Itu saja Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Marilah kita berdoa Semoga kita termasuk Orang-orang mendapatkan rahmat Daripada Allah SWT Dan kita semoga diberikan Futuh, taufik, dan hidayah Selalu mencintai masjid Dan memakmulkan masjid Apalagi Jamaah Dimana saja berada Femanfa TV Dimana saja berada Kita bisa menginfakan Harta kita Membangun masjid Dengan apa Niat ikhlas dan rido Kepada Allah SWT Insya Allah Saya doakan Kita berikan rezeki yang luas Orang-orang SWT Bisa membangun masjid Di dunia Dan nanti Masjid kita akan dapatkan Di akhirat Terima kasih Mohon maaf Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum